Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Secara desain, sosok pada skutik Maxi ini terbilang jauh lebih sanggar jika dibandingkan dengan desain pada Yamaha Lexi sebelumnya. Sebut saja seperti desain fairing depannya yang sangat sanggar dengan tarikan desain agresif. Serta terlihat juga desain dual headlamp yang terlihat memiliki tatapan yang tajam dengan pencahayaan LED. Lalu pada bagian desain keseluruhan terlihat memiliki siluet tajam yang memberikan kesan aerodinamis dan sporty pada sosok skutik Maxi ini. Beralih ke bagian stop lampnya terlihat agresif dan modern dengan desain pencahayaan LED berbentuk strip futuristik. Oh ya brosis, selain itu pada sektor kaki-kakinya untuk kali ini juga terlihat berbeda brosis. Dikarenakan untuk versi terbarunya kali ini menggunakan kaki-kaki yang lebih gambar dari sebelumnya. Dan satu lagi brosis, untuk sektor mesin kabarnya akan dibekali mesin 150cc blue core. Wah wah wah, jika memang Yamaha Lexi nantinya akan dibekali mesin 150cc, apakah kemungkinan NMAX akan dihadirkan dengan kapasitas mesin yang lebih besar nantinya? Hmm, entahlah brosis, jadi gimana kalau menurut kalian dengan sosok skutik ini? Kira-kira layaknya sih menjadi sosok new Yamaha Lexi 150 di pasaran? Tulis dong pendapat kalian di kanon komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!